Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kami nge-net yaitu segala sesuatu tentang dunia internet tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dunia website khususnya adalah tentang angkor teks tulisannya ancor teks ya tapi agar lebih mudah kami baca angkor teks lah nah angkor teks itu apa sebetulnya angkor teks itu adalah sebuah link yang tersimpan dalam sebuah posting ya link itu bisa ke website itu sendiri bisa ke website orang lain dan bisa dalam bentuk image atau dalam bentuk teks dan lain sebagainya nah angkor teks ini penting sekali yang nantinya bisa membuat seo website teman-teman bisa naik ini salah satu contoh ya angkor teks ini jadi kalau anda memakai mouse ke angkor teks tersebut maka bisa diklik ini tandanya nah seperti ini atau di sini juga anda bisa melihat angkor teks nah ini atau seperti ini nah ini angkor teks nah saya akan jelaskan pertama fungsinya ya pertama angkor teks itu ada ada dua jenis yaitu yang merujuk kepada artikel di dalam website anda ini contoh saya klik di sini nah munculnya di website kami lagi itu di dalam website kita ada yang kemudian merujuk kepada website orang lain contoh misalkan website orang lain misalkan saya klik aja kita ketika ngeklik ke bawah ini klik Nah itu website orang lain jadi bisa macam-macam fungsinya apa sih ini sebenarnya angkor teks ini pertama Google akan melihat apakah website anda menjadi sebuah peta terkait tema itu ya atau website anda dirujuk oleh website orang lain tentang tema itu jadi anda akan diakui di dalam tema tersebut hanya contoh tentang pasal modal ya nantinya diakui tentang pasal modal yang ketiga Hai fungsinya adalah membuat orang berlama-lama di website anda saya contohkan ya ini punya mojok buku nah ketika kita misalkan sudah selesai membaca ini ya kemudian ah tuh seperti ini ya Nah kan ada juga nih pengen baca yang lain lah kok enak tulisannya maka pengen baca yang lain maka kita klik aja nah klik aja Hai artinya apa orang akan mengunjungi website anda lagi seperti itu itulah kenapa akan menjadikan orang berlama-lama di website anda nah sekarang bagaimana membuatnya atau jenisnya terlebih dahulu ya jenisnya yang pertama adalah ya itu angkor teks yang modelnya seperti ini nah jadi gini ini ada sangkut pautnya dengan artikel yang sedang dibaca tapi tidak berkaitan dengan isi itu ya dengan isinya tentang bagaimana Bali sebuah di desa terdampak Semeru nah tapi di sini membahas tentang semua anak perempuan tahu sebesar cinta seorang ayah seperti itu reformasi Polri jadi terkadang tidak ada sangkut pautnya dengan isi website ini maka biasanya ada kata-kata baca juga disini ada kata-kata baca juga efektivitas seperti ini menurut kami tidak begitu besar tidak begitu besar bisa dikatakan kalau menurut kami nomor dua nomor dua karena tidak ada sangkut pautnya dengan isi artikel itu biasanya kalau orang pengen tahu lebih dalam tentang artikel itu nah dia baru intres kecuali tulisan anda bagus banget ya bagus banget sehingga wah kok enak ini dibaca saya pengen baca tulisan yang lain lah itu akan bermanfaat kalau di website mojok ini tulisannya memang unik ya jadi sangat memungkinkan orang membaca membaca ini nah yang kedua modelnya adalah model seperti ini ya berapa saya bacakan beberapa saham yang pernah kami nikmati dividen besar adalah Bali nah di dalamnya ada linknya ini artinya apa kita tidak menjelaskan bahwasanya ini lho link tidak menjelaskan atau Anda kalau ingin lebih tahu baca di sini ya enggak ada seperti itu langsung aja dimasukkan link di sini tapi bukannya tanpa kaedah Anda harus meletakkan link itu sesuatu yang mungkin orang itu tanda tanya ini Bali apa sih gitu dan yang paling kami ingin dapatkan dividen di atas 20% adalah MPMX orang mungkin juga bertanya-tanya ini kode saham apa MPM itu sehingga kemudian ada linknya Nah jadi bukan semata-mata di mana aja lah kita tahu link nggak di yang seolah-olah mengandung tanda tanya tapi ini juga efektivitasnya masih mending ya daripada yang tadi yang baca juga karena ini berkaitan dengan artikel itu jadi ketika kita klik nah muncul Oh penjelasan tentang MPM itu nih yang yang kedua ya yang ketiga ini menurut kami paling efektif ya paling efektif untuk meletakkan link jadi seperti ini tentang diversifikasi saham bisa lengkap bisa dibaca di sini nah kenapa saya katakan efektif pertama disini paragraf sebelumnya membahas tentang diversifikasi saham orang kan bingung ya kalau yang tadi saya akan meletakkan di sini aja langsung link disini tapi saya tidak demikian saya letakkan kalimat penjelas setelahnya tentang diversifikasi saham bisa dibaca ini sangat efektif sekali kalau Anda membuat website paling tidak ada seperti ini ya dan itu kami terapkan di beberapa posting kami tapi juga jangan terlalu banyak kata-kata seperti ini nanti orang membacanya itu jengah ya karena logika membacanya jadi terganggu kalau kami biasanya hanya dua kalau yang model ada pengantar seperti ini nah ini penting jadi yang pertama tadi tidak ada kaitannya yang kedua ada kaitannya tapi tidak ada pengantar yang ketiga adalah ada kaitannya dan ada pengantar ini paling efektif yang ketiga yang keempat yang mungkin bisa kita sajikan adalah link di dalam image ini kan ada ada image ya tapi tidak ada link di sini nah anda bisa letakkan contohnya bagaimana nah ini kami menemukan website dimana bisa di klik ininya nah kita klik kemudian muncul di apa namanya tab baru nah seperti ini akan efektif ketika gambar itu mengandung tanda tanya jadi kalau misalkan ini kan tentang menjelaskan tentang makanan anak pesantin Toto ada banner pesantin orang kan bertanya-tanya pesantin apa ya maka di klik itu nah ini juga cukup bisa diandalkan untuk membuat website Anda menjadi naik SEO nya nah saran saya ketika di klik ini angkor teks ini akan menghasilkan new tab ya tidak di tab yang sama kenapa demikian karena nantinya akan memperlihatkan bahwasannya website Anda memang pengunjungnya banyak ini kan di kunjungi baru tapi yang lama tidak ditutup itu akan menghasilkan pengalaman dalam durasi waktu baca yang lama nah ini mungkin tentang angkor teks yang bisa kami sampaikan nantinya cara membuatnya atau cara di dalam website itu membuat angkor teksnya nanti kita buat video lagi karena ini sudah lebih dari 10 menit ya yang terpenting paling tidak Anda menetapkan menerapkan ini di website Anda sehingga nantinya bisa membuat pengalaman yang berharga bagi pembaca kita pengunjung sampai ketemu lagi jangan lupa ketik like comment dan subscribe terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh